Terkait dengan merebaknya informasi bahwa di dalam kota Sintang telah ada warga yang tertular virus corona Di dalam penanganan virus corona ini ada beberapa tahap yang dilakukan untuk mengecek seseorang Apakah benar-benar orang tersebut tertular virus corona Ada pun tahapannya orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dan suspek corona Pada hari Sabtu 18 April 2020, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Digelar kegiatan rilis terkait adanya satu warga Sintang yang termasuk dalam PDP PDP 4 ini masyarakat Sintang Jadi ini PDP pertama yang ada di Sintang Laki-laki 62 tahun alamatnya di Jalan Darah Juanti, Kelurahan Menyumbung Tengah Saya mesti jelaskan detail karena ini penting untuk penelitian epidemiologi dan penting untuk masyarakat Tentu saja kondisi pasien dan sebagainya secara umum saja saya sampaikannya Laki-laki 62 tahun alamat Jalan Darah Juanti, Kelurahan Menyumbung Tengah Tiba di rumah sakit teman daerah pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 Dengan keluhan Tiga hari sesak nafas Batuk dan pilat Dilakukan pemeriksaan medis Dilakukan tes cepat atau rapid tes Hasilnya reaktif Ya reaktif ini sama dengan positif lah Ya Jadi hasilnya reaktif Kemudian ketika kita nafas Riwayatnya Pasien pernah Mendapat kunjungan dari anaknya yang dari Pontianak Tanggal 16 Maret Sampai 3 April Ya Dari Pontianak Bahwa pemerintah ini Dalam melakukan pembatasan sosial Masih memberikan aspek ekonomi Juga aspek sosial Tetapi kalau ada satu saja pasien dalam pengawasan Apalagi di dalam rumah sakit Kemudian terbukti Satu rumah sudah ada positif Maka pada wilayah tersebut Akan kita lakukan pembatasan sosial Berskala besar Kira-kira 75% aktivitas kita kurangi Tapi tersiap Hanya pada daerah tersebut Sejak kemarin sore Sudah diidentifikasi Sudah dikoordinasikan Bucamat, Pakapak, Sekta, Padan Ramil, Pak Lurah, Kedua RT Sudah kita petakan Kita akan melakukan pembatasan sosial Berskala besar Pada lingkungan RT 5 dan RT 6 Tidak seluruhnya Ada batasnya Itu meliputi 41 kepala keluarga 41 kepala keluarga Dimulai tadi jam 8 pagi Dalam pembatasan sosial Berskala besar Terbatas Di bagian RT 56 ini Kita harapkan Yang menjadi Pemain utamanya adalah Secara mandiri Dari PRT dan Kelurahan Ditopan Oleh teman-teman dari Satpol BP Oleh teman-teman dari Porsekta Sintang Oleh Korame Ya Jadi kita hanya Memakeup saja Kita lakukan pembatasan Sosial berskala besar ini Selama 14 hari Tujuannya pertama Untuk melindungi Masyarakat Di bagian RT 5 RT 6 Yang 41 KK tadi Karena jaraknya dekat Dengan Pasien dalam pengawasan Tadi Supaya semuanya Bisa kita identifikasi Kalau ada yang Gejala Gejala Ringan Kita langsung Lakukan rapid test Agar Kalau lah Sudah terjadi penularan Segera bisa kita Tasi dan kita Hentikan Pertama kita akan Lakukan penyemprotan Pada seluruh wilayah Yang kedua Pembatian Masker Pada seluruh Jiwa yang ada Di Lokasi tersebut Yang ketiga Tentu saja 14 hari Hidup Kita batasi Cuma bisa 25% Melakukan aktivitas Kan Mereka perlu Disupport dengan Untuk kebutuhan hidup Nanti sementara lagi Akan kita Salurkan Bantuan Sembako Kepada 41 Kepala keluarga Tersebut Terdiri dari Beras 20 kilo Ini disiapkan oleh Teman dari Dina Sosial Tepung terigu 2 kilo Minyak goreng 2 liter Lalu dari Teman-teman Ijmi Membantu Gula Setengah kilo Ya Dari Dina Sosial Nanti mungkin Sabun Ya Untuk dia bisa Bisa cuci tangan Setiap hari Ya Nah Ini tak pertama Kemungkinan teorinya Adalah Satu minggu Dua kali drop Ya Jadi Kita minta Jiwa Ketotong Royongan kita Lukman Sintang TV Melaporkan Tetapi Kita menghadapi Bahaya Lombang Kedua Dari COVID-19 Ini Sintang TV Terima kasih.